Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak kelas 3 Hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema 4 Yaitu Materinya Gerak Kombinasi Lari dan Melompat Seperti biasa Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini Kita berada dulu Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa Mulai A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islamitina Wabil muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Anak-anak Apakah kalian tahu Nama permainan ini Atau anak-anak pernah melihat Seseorang yang sedang permainan Permainan ini Ada yang tahu Permainan yang dimainkan Pada anak-anak tersebut Adalah permainan rangku alu Permainan rangku alu Merupakan permainan tradisional Yang menggunakan bambu sebagai alat permainannya Permainan tersebut berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur Atau NTT Nah anak-anak itu tadi Pengenalan permainan tradisional yang disebut apa Yang disebut rangku alu Baik anak-anak Sekarang kita akan belajar Permainan tradisional rangku alu Pertama-tama Kita harus membuat kelompok Dan kelompok terdiri dari Lima orang anak Seorang pemain Akan bertugas melempat Dan empat pemain lainnya Bertugas memegang bambu Selanjutnya Setiap pasangan Memegang bambu Berhadap orang Dan menggerakkan bambu Bersamaan Sesuai dengan Irama lagu Kemudian Gerakkan bambu Dengan buka dan tutup Secara bergantian Dengan hentakan Masing-masing Dua kali Hentakan Permain yang tidak memegang bambu Bertugas melompat-lompat Pada bambu Yang terbuka Dan ingat Jangan sampai Kaki kalian tercepit Ya anak-anak Berikut Pak Bori akan memberikan Contoh permainan Tradisional Rangku Alu Satu Dua Tiga Sayang 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 Baik anak-anak Bagaimana permainan rangkuk alu Seru kan pastinya Nah Anak-anak Manfaat bermain rangkuk alu Atau lompat bambu Itu satu melatih konsentrasi Dan kedua Melatih kerjasama Tim atau teman Apabila tidak ada kerjasama Dalam tim Menyebabkan Tangan pemegang bisa terjepit Kaki yang melompat bisa tersangkut Dan terjepit Jadi Saat kalian melakukan permainan rangkuk alu Harus Kerjasama yang baik Dengan tim kalian Masing-masing Anak-anak Dari ini kita akan mengenal juga Tentang kombinasi Berlari dan melompat Biasanya Olahraga dalam kombinasi Lari dan melompat itu Contoh dari olahraga Lompat jauh Seperti apa? Pak Guru akan memberikan contoh video Lompat jauh ya anak-anak Anak-anak Sekarang dengarkan Pak Guru Cara melakukan Kombinasi Lari dan melompat Yang pertama Kita melakukan Persiapan dulu Atau disipu juga Dengan awalan Sebelum kalian melakukan Lari Sekarang kita berlari Dan melakukan Tumpuan Atau tolakan Bisa menggunakan Kaki kanan Atau kaki kiri Atau juga bisa menggunakan Kaki terkuat kalian Lalu Badang dorong ke atas Melayang di udara Dan mendarat Dengan dua kaki Nah Orang lebih Seperti itu Anak-anak Teknik dasar Melakukan Lompat jauh Sampai disini Faham? Baik anak-anak Cukup sampai disini Pembelajaran PCOK Bersama Pak Bukhuri Tetap semangat Dan selalu berbakti Kepada kedua orang tua Serta Rajin Untuk beribadah Sholat lima waktu Dengan tepat Pak Bukhuri Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga SDT Bunaya Sehat Kuat Ceria Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati